DPRD Provinsi Jambi mengesahkan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Jambi tahun 2023 sebesar 5,5 triliun rupiah melalui rapat paripurna yang dikelar pada Rabu 30 November sore. Usai pengesahan, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto meminta Pemprov Jambi memaksimalkan anggaran dan jangan ada sisa lebih penggunaan anggaran atau silpa. APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2023 disahkan dan disetujui bersama antara DPRD dan Pemprov Jambi. Nota kesepakatan ditandatangani seluruh pimpinan DPRD dan Wakil Kupenul Jambi melalui rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi Rabu 30 November 2022 sore. Ada pun rincian pendapatan sebesar 4,9 triliun rupiah lebih dan belanja sebesar 5,5 triliun rupiah lebih, sehingga terjadi defisit Rp592 juta lebih dan ditutupi dengan penerimaan tahun 2023. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto Usai Sidang Paripurna menegaskan agar Pemprov Jambi memaksimalkan anggaran yang disetujui bersama sebab menurutnya tahun-tahun sebelumnya anggaran Pemprov Jambi ada yang tidak terrealisasi sehingga menjadi sisa lebih pembangunan anggaran. Edi juga meminta pekerjaan-pekerjaan besar seperti pembangunan infrastruktur untuk segera dilelang dan dilaksanakan dengan baik. Ketua DPRD Provinsi Jambi Sementara itu, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani di kesempatan yang sama mengatakan, anggaran yang disahkan sudah menjadi kesepakatan bersama dan dalam proses pembangunan anggarannya harus diawasi bersama. APBD 2023 ini adalah betul-betul kesepakatan daripada DPR dan Bersatim. Sehingga apapun yang terjadi nanti, insya Allah akan diawasi secara bersama. Terima kasih telah menonton!